Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Maka perlu diingat beberapa hal Yang pertama Saya ingin membuat orang yang sakit Yang mungkin sekarang lagi merintih kesakitan Yang mungkin sekarang lagi giginya sakit Atau lagi batuknya benar-benar Luar biasa menyiksa dia Atau orang yang lagi tidak enak badan Dan seluruh macam penyakit yang diderita oleh orang yang sakit Saya ingin mengajak mereka untuk tersenyum Dengan penyakit yang dia dapatkan Bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa orang yang sakit Senantiasa semestinya dia harus tersenyum kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia Bagaimana tidak tersenyum Dan bagaimana tidak gembira Dengan penyakit yang dia dapatkan Karena Dengan penyakit yang dia dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Subhanallah Dengan penyakit yang dia dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Sebagaimana dalam sebuah hadith Dari Abu Sa'id Al-Khudri Dan juga Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah seorang Muslim tertimpa Keletihan Dan tertimpa Penyakit Rasa gundah Ini Abu Ibrahim gak kurang maji Bolehkah kan Naksin dulu Kena nanya Tidaklah seorang Muslim Mendapatkan Keletihan Satu Penyakit Rasa gundah Rasa sedih Gangguan Dan Rasa resah Sampai-sampai Asyaukah Duri Yang menusuk Dia Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Mengampuni Dengannya Dosa-dosanya Tersenyum Orang yang mendapatkan penyakit Semestinya Dia tersenyum Bahkan Bukan sekedar penyakit yang besar Sekedar Hanya Tertimpa Tusukan Duri sedikit Rasa letih Sedikit Diampuni dosanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat Ada kaedah Dalam pengampunan Dosa Yang diampuni Dosa Adalah Dosa-dosa Kecil Kenapa? Karena Dosa-dosa besar Yahtaju'ilat Tawbah Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawam Rahimah Allah Setiap hadis Dan Ayat-ayat Suci Al-Quran Yang menyebutkan Tentang Sebuah Amalan Ganjarannya Pengampunan Dosa Maka Ini yang dimaksudkan Alah dosa-dosa Kecil Kenapa? Tidak dosa besar Sekalian Di annal Kabirata Tahtaju'ilat Tawbah Karena yang namanya Dosa besar Membutuhkan Bertawbah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Bapak ibu Saudara-saudari Yang dimuliakan Alah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana orang Yang tertimpa Penyakit Dan Musibah Tidak tersenyum Kalau seandainya Dia melihat Pohon-pohon Yang Daun-daunnya Jatuh Seperti Itulah Dosa-dosanya Jatuh Ketika dia Sakit Subhanallah Hadis yang diriwayatkan Dari Abdullah bin Mas'ud R.A Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Rasulullah S.A.W. Bersabda Mamin Muslimin Yusibuhu Adhan Min Marab Fama Siwahu Illa Harta Allahu Sayyiatihi Kama Tahut Tushajaratu Daunannya Bagaimana Bagaimana dia Tersenyum Orang yang Mendapatkan Penyakit Musibah Tanda Orang tersebut Dienginkan Oleh Allah Kebaikan Dalamnya Dalamnya Adis Riwayat Bukhari Dari Abu Hureyrah Rasul S.A.W. Bersabda Man Yudidillahu Bihi Khairan Yusib Minhu Barang Siapa Yang Diinginkan Oleh Allah Kebaikan Perhatikan Kata-kata Khairan Di sini Khairan Dalam Bentuk Umum Kalau Dalam Bentuk Dalam Bahasa Nahunya Dalam Bentuk Nakiroh Nakiroh Diletakkan Pada Redaksi Syarat Barang Siapa Yang Diinginkan Oleh Allah Kebaikan Menunjukkan Kebaikan Umum Apapun Dari Bentuk Kebaikan Apapun Dari Bentuk Kenikmatan Allah Akan Berikan Khairan Dalam Bahasa Nahunya Nakiroh Terletak Pada Syarat Menunjukkan Keumuman Kebaikan Apapun Di Dunia Di Akhirat Pada Dirinya Pada Keluarganya Pada Hartanya Subhanallah Barang Siapa Yang Diinginkan Ada Allah Kebaikan Yusib Minhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Musibah Kepada Dia Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Dalam Kitab Beliau Fathul Bari Menjelaskan Kata-kata Yusib Minhu Maknanya Allah Mengenakan Kepada Orang Tersebut Allah Akan Uji Orang Tersebut Dengan Penyakit Dengan Ujian Ujian Yang Dengannya Allah Beri Pahala Bagaimana Tersenyum Kita Kemudian Makna Yang kedua Kata Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Allah Yusib 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 Ditujukan Kepada Dia Penyakit Maka Akan Kena Kepada Orang Tersebut Itu Tanda Allah Menginginkan Kepada Orang Tersebut Kebaikan Bagaimana Dia Tidak Tersenyum Bagaimana Dia Tidak Berharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Dia Sakitnya Kemudian Yang Keempat Bagaimana Orang Yang Sakit Tidak Tersenyum Kalau Seandainya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Sudah Menyebutkan Tanda Cinta Allah Kepada Suatu Kaum Adalah Ketika Allah Memuji Kaum Tersebut Dan Ujian Berbagai Macam Baik Dengan Penyakit Baik Dengan Musibah Ujian Bagaimana Dia Tidak Tersenyum Ketika Dia Sakit Marah Dingin Ingat Habis Ini Allah Mencintai Orang Yang Dia Uji Tanda Kecintaan Allah Coba Perhatikan Dalam Hadith Riwayat Tirmili Dari Anas Bin Malik Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Bersabda Inna Izam Al-Jazah Min Izam Il-Bala Sesungguhnya Besarnya Pahala Sebesar Ujian Besarnya Pahala Sebesar Ujian Berarti Sebesar Penyakit Yang Didapatkan Sebesar Sakit Kini Yang Didapatkan Seberat Struk Yang Dia Dapatkan Subhanallah Saya Pernah Ketemu Orang Ahli Da'wah Sampai Sekarang Mudah 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 Dipanjangan Umur Dan Disehatkan Badan Setelah Badannya Struk Lagi Semangat Semangat Berda'wah Ini Kejadian Saya Dibimah Waktu Awal Bulan Yang Lagi Semangat Semangat Berda'wah Setelah Badannya Struk Subhanallah Orang Ini Benar-benar Diinginkan Oleh Allah Subhanallah Kebaikan Dalam Hati Saya Tugas Berda'wah Benar-benar Berda'wah Enggak Lepas Dari Itu Yang Kedua Diuji Oleh Allah Dengan Badan Seperti Itu Sebesar Ujian Yang Dia Dapatkan Sebesar Itu Pahalanya Bagaimana Dia Tidak Tersenyum Ketika Mendapatkan Seperti Ini Kemudian Kata Rasulullah S.A.W Dan Sesungguhnya Allah Jika Mencintai Suatu Kaum Allah Akan Uji Kaum Tersebut Maka Perhatian 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 Yang Belum Pernah Diuji Oleh Allah Introspeksi Diri Jangan Jangan Tidak Dicintai Oleh Allah Karena Rasul S.A.W Menyebutkan Sesungguhnya Allah Jika Mencintai Suatu Kaum Allah Akan Mengujinya Cuma Pas Lagi Diuji Siapa Yang Rela Dengan Ujian Itu Dan Rela Di Atas Kesabaran Nanti Saya Menjelaskan Maka Dia Akan Mendapatkan Ridha Dari Allah Barang Siapa Yang Menggerutu Memamai Ketika Mendapatkan Penyakit Maka Dapat Murka Dari Allah S.W.T Ini Mukaddimah Tentang Orang Yang Mendapatkan Penyakit Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimuliakan Alik Allah S.W.T Kita Ingin Membicarakan Tentang Adab Adab Orang Yang Sakit Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Rasul S.W.T Adab Yang Pertama Sabar Dan Berharap Pahala Ini Dihitung Satu Sabar Dan Berharap Pahala Sabar Itu Apa Ciri Karakteristik Dari Sabar Satu Sebagaimana Yang disebutkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Dalam Kitab Adatus Atau Uddatus Sabiri Beliau Mengatakan Karakteristik Karakteristik Tidak 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 Terima Dengan Apa Yang Dia Dapatkan Ini Ciri Dominan Orang Yang Sabar Menahan Diri Dari Sikap Menggerutu Dari Sikap Tidak Terima Terhadap Apa Yang Dia Dapatkan Berupa Musibah Atau Penyakit Ciri Yang Kedua Dominan Orang Yang Sabar Kata Imam Al-Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Hapsul Nafsi Hapsul Lisan Anittashaki Menjaga Lisan Dari Mengadu Nadukan Apa Yang Dia Dapatkan Dari Penyakit Atau Musibah Umar Tadi Siang Sakit Panar Kepala Umar Tadi Siang Makrab Dingin Kenapa Kenapa Aku Kenapa 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 Mengadu Mengadu Lisan Mengadukan Kepada Makhlub Saya Sering Menyebutkan Dan Saya Sering Ulangi Man Jika Engkau Mengadukan Nasibmu Kepada Anak Manusia Sesungguhnya Engkau Telah Mengadukan Allah Yang Maha Pengasih Kepada Makhluk Yang Tidak Mengasihi Ini Karakteristik Orang Sabar Yang Kedua Yang Ketiga Karakteristik Orang Sabar Yang Ketiga Yaitu Habsul Jawarihi Anlaqamil Hudud Wasyakti Tia Wanahwi Iman Artinya Apa Menahan Anggota Tubuh Dari Menempele Muka Merobek Merobek Baju Membuat Kerusakan Itu Tanda Dominan Dari Orang Yang Sabar Menurut Imam Ibn Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Yang beliau Sebutkan Di dalam Beberapa Kitab Beliau Di antaranya Kitab Udjatul Sabirin Atau Madari Jussaliki Atau Tarikatul Hijratain Beliau Sebutkan Banyak Sekali Sama Semua Tafsiran Sabar Yaitu Habsun Nafsi Anil Jazak Wattasafut Menahan Diri Jiwa Perasaan Dari Apa tadi Menggerutu Kemudian Yang pertama Menahan Diri dulu Berarti Menggerutu Atau Tidak Puas Dengan Apa Yang Dia Dapatkan Yang kedua Menahan Lisan Dari Apa Mengadu Mengadukan Apa yang Dia dapatkan Yang ketiga Menahan Anggota Tubuh Seluruh Anggota Tubuh Baik kepala Baik tangan Baik kaki Kepala Ditahan Agar tidak Dihempas Hempaskan Kemana Mana ketika Mendapatkan Musibah Orang Yang sabar Ciri Dominan Yang keempat Yaitu Sabarnya Itu Ketika Hentakan Pertama Musibah Datang Dia Sabar Kalau Seandainya Dia Sabar Baru Setelah Sekian Lama Musibah Datang Ini Namanya Bukan Sabar Sebagaimana Yang disebutkan Ketika itu Ada seorang Wanita Meratapi Kematian Anaknya Di Kuburan Anaknya Kata Rasulullah S.A.W. Kepada Wanita Tersebut Takutlah Anda Wahai Wanita Kepada Allah Dari hal Meratapi Ini Dilarang Dalam Agama Islam Dan Sabarlah Kepada Allah Atas Musibah Yang Allah Berikan Kepada Anda Kata Wanita Tersebut Ilai Ka'anni Pergi Engkau Dariku Tanpa Menoleh Siapa Yang Mengatakan Setelah Sekian Waktu Diberitahukan Bahwasannya Yang Mengingatkan Engkau Wahai Wanita Adalah Rasulullah S.A.W. Wanita Ini Minta Maaf Datang Menemui Rasulullah S.A.W. Tentang Kejadian Itu Disitulah Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Sabar Itu Adalah Ketika Hentakan Pertama Musibah Datang Itu Namanya Sabar Kalau Sudah Piring Pecah Baju Sudah Rompek Mbak Seminggu Hanya Sedin Begana Aku Sebenarnya Sabar Bang Ini Kata Sabar Adanya Hancur Beratangan Sudah Rambut Sedin Gundul Kalau Perempuan Aku Sebenarnya Sabar Bang Tapi Nah Tapinya Pokoknya Kalau sudah Ada Sebenarnya Pasti Ada Tapi Bapak Ibu Sadara Sadari Yang dimuliakan Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Ciri Ciri Dominan Dari Sabar Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dimuliakan Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Dalilnya Orang Yang Sakit Adepnya Harus Sabar Ingat Sabar Tadi Ciri Dominannya Empat Jangan Sampai Salah Ya Kenapa Karena Kita Ingin Benar-benar Menerapkan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Orang Yang Sabar Itu Dalilnya Yaitu Dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 Sampai 157 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan sungguh Perhatikan Ini Permahasan Yang perlu Kita perhatikan Memang Sehingga Sehingga Benar-benar Mengetahui Takbir Allah Dan Kehendak Allah Itu Sehingga Kita Tidak Mudah Mengerutu Tidak Mudah Mengeluh Tidak Mudah Putus Asa Allah Berfirman Walana Benuan Disini Disini Ada Tasdib Disebut Dalam Bahasa Nahum Nun Tau Kid Nun Juga Penekanan Yang Kau Kita Artikan Dan Sungguh Kami Akan Benar-benar Berarti Memang Akan Terjadi Kepada Setiap Manusia Sungguh Kami Akan Benar-benar Uji Kalian Kalian Siapa Kau Muslimin Dan Bahkan Seluruh Makhluk Bisa Dengan Sesuatu Dari Rasa Takut Pertama Wajur Rasa Lapa Wana Usim Minal Abwa Kekurangan Harta Wala Amfus Nyawa Kekurangan Nyawa Artinya Yang Diwafatkan Dan Kekurangan Gua-buahan Dan Berikanlah Kabar Bagi Orang-orang Yang Sabar Siapa Mereka Nah Ini Mungkin Bisa Ditambah Ciri Dominan Orang Yang Sabar Yang Kelima Darinya Ini Yaitu Orang Yang Mengucapkan Inna Lillah Wa Inna Ilaih Wajuh Yang Apabila Allalina Ila Asabat Musibat Ya Apabila Mereka Mendapatkan Musibah Mereka Mengatakan Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Rajihun Ula'ika Perhatikan Luar Biasanya Orang Yang Sabah Cari Saja Di Dalam Ayat Al Quran Dari Mulai Surat Al Fatihah Bismillah Terima Sampai Kita Orang 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 Mengatakan Apabila Musibah Datang Mereka Mengatakan Inna Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Rajiun Keistimewaannya Bang Tiga Mereka Akan Mendapat Salawat Dari Allah Satu Yang Kedua Warah Rahman Wa Ula'ikah Humul Muhdadun Yang Ketiga Mereka Akan Mendapatkan Petunjuk Tidak Pernah Allah Memberikan Salawat Rahman Petunjuk Disebutkan Dalam Satu Ayat Untuk Sebuah Amalan Kecuali Orang Orang Yang Sabar Diberikan Kepadanya Maka Bersabarlah Dan Berharap Pahalalah Ketika Mendapatkan Penyakit Apa Arti Salawat Allah Terhadap Hamba Artinya Kata Abu Aliyah Sebagaimana Disebutkan Dalam Kitab Sahih Bukhari Artinya Adalah Artinya Allah Memuji Hamba Tersebut Di hadapan Para Malaikat Malaikat Yang Suci Siapa Kita Sampai Dipuji Oleh Allah Tetapi Ini Akibat Orang Yang Sabar Nah Itu Dalilnya Bapak Ibu Sadara Sadari Yang Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bapak Ibu Sadara Sadari Yang Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Dalil Dari Hadith Rasulullah Kalau Kalau kita Lagi Sakit Sabar Dan Berharap Pahala Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Dari Imam Bukhari Dari Suhaib Rasulullah Sallallahu Afan Dari Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Ajaban Li Amril Mu'min Inna Amrahu Kullahu Khair Wa Laysa Dhalika Li Ahad Inla Lil Mu'min In Asabat Hu Sarra Syakara Fakana Khairan Lahu Wa In Asabat Hu Zara Sabara Fakana Khairan Lahu Artinya Luar Biasa Keadaan Perihal Orang Beriman Sesungguhnya Seluruh Perkaranya Baik Dan Yang demikian Itu Tidak Dimiliki Oleh Seseorang Kecuali Bagi Orang Yang Beriman Kenapa Karena Jika Dia mendapatkan Anugerah Ni'ma Kenikmatan Kesenangan Dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Dia mendapatkan Musibah Penyakit Kesedihan Balak Maka Dia bersabar Itu Lebih Baik Bagi Dia Ini Dari Yang menunjukkan Kalau lagi sakit Adabnya Adabnya Adalah Sabar Terutama Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dimuliakan Alay Allah Yang diambil Matanya Sudah Rabun Rabun Ya Yang ngaling-ngaling Melihat Sudah Terdata Kacau mata Coba Bersabar Berharap Pahala Surga Sabar Dalam Pahala Pahalanya Apa Surga Tepat Perhatikan Hadis Riwayat Bukhari Dari Anas Bin Malik Rasul Sallallahu Bersabda Inallaha Azza Wajalla Qala Iza Betul Iza Betalaitu Abdi Bi Habibataihi Fasabara Awatuhu Min Huma Al Jannata Jika Aku Uji Ambaku Ini menunjukkan Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Orang Yang diuji Allah Itu Tanda Allah Allah Itu Menunjukkan Bahawasnya Dia adalah Hamba Allah Disini Allah Menyebutkan Iza Betul Izu Abdi Jika Aku Uji Ambaku Menunjukanku Disini Adalah Kenapa Karena Dia Mendapatkan Ujian Ini Keistimewaan Orang Yang diuji Oleh Allah Makanya Hati-hati Orang Yang tidak Pernah Di Uji Oleh Allah Ada Orang Mertak Ustaz Makanya Kita Hidup Itu Hantak Nyaman Makanya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sallallahu Aleyhi Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Dunia Baik Akhirat Baik Di Akhirat Dijaga Dari Api Neraka Kan Anda Nyaman Ustaz Kenapa Kita Harus Hati-hati Kalau Seandainya Kita Belum Pernah Di Uji Oleh Allah Karena Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sendiri Yang Mengatakan Seperti Itu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Bersabda Dalam Hadith Imam Ahmad Iza Ra'ait Allaha Yutil Abda Ala Ma Yuhib Wah Muqimun Ala Ma Asih Fa'alam Annahu Istidraj Jika Engkau Melihat Allah Memberikan Kepada Seorang Hamba Apamun Yang Dia Inginkan Dari Perkara Dunia Dalam Keadaan Dia Bergungung Dengan Maksiatnya Kasih Nekmat Maksiat Kasih Nekmat Maksiat Kasih Nekmat Maksiat Ketahuilah Itu Adalah Istidraj Sampai 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 Ketika Dia Mendapatkan Musik Sampai Ketika Dia Mendapatkan Nekmat Hanta Ila Fari Hubima Utu Mereka Gembira Dengan Nekmat Yang Dia Dapatkan Maksiat Kok Dapat Nekmat Ini kan Sebagian Dari Kita Seperti Itu Merasakannya Masa Saya Tadi Baru Melakukan Maksiat Sekarang Datang Harta Datang Uha Ini Yang Menyebabkan Seseorang Kadang-kadang Nyak-nyak Lawan Maksiat Maksiat Nekmat Maksiat Anugrah Ini Yang Disebutkan Allah Subhanahu Hatta Iza Farih Bima Utu Akhir Nahum Baltah Fa Iza Mubrisun Sampai Jika Mereka Gembira Dengan Apa Yang Kami Berikan Dari Anugrah Dan Nekmat Kami Cabut Nyawa Mereka Seketika Dalam Keadaan Mereka Bergumul Dengan Nekmat Plus Maksiat Akhirnya Nanti ketika Dibangkitkan Dalam Keadaan Bermaksiat Karena Rasul Sallallahu A'iyah Menyebutkan Sesungguhnya Tub'at Tub'atun Kalian Akan Dibangkitkan Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Kerjakan Pas Meninggal Dalam Keadaan Lagi Berjinak Dibangkitkan Dalam Keadaan Seperti Itu Meninggal Dalam Keadaan Lagi Minum Ulun Ingin Sekali Menyampaikan Tentang Lebih Mengenal Kematian Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kita Ingin Mengenal Kematian Yang Akan Kita Hadapi Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu A'iyah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Aliyah Subhanahu A'iyah Ini Hanya Sebuting Kita 15 Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adab Selanjutnya Yaitu Tidak Boleh Berangan Angan Mendapatkan Penyakit Yang Lebih Berat Atau Berangan Angan Mati Ketika Sakit Ini Adab Selanjutnya Dari Ini Apa Coba Perhatikan Dalam Hadith Riwayat Imam An-Nasai Dari Anas Bin Malik Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Jangan Kalian Semeluruhnya Berdoa Agar Mati Dan Jangan Bercita Cita Barang Siapa Yang Berdoa Dan Dia Ingin Mendapatkan Seperti Itu Karena Ada Sebagian Orang Sudah Tidak Sanggup Lagi Merasakan Apa Yang Dirasakan Dari Penyakit Karena Sudah Saking Berat Dan Saking Tersiksanya Mungkin Kita Yang Sehat Sehat Walhamdulillah Tidak Merasakan Seperti Tapi Ada Orang Yang Kena Penyakit Saking Beratnya Sudah Dia Tidak Sanggup lagi Ya Allah Matikan Saya Saja Nah Ini Tidak Boleh Meskipun Dia Mendapatkan Penyakit Yang Begitu Luar Biasa Tetap Dia Tidak Boleh Kalau Dia Ingin Berdoa Juga Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Mata Hendak Dia Mengucapkan Allahumma Wahai Allah Ah Ini Makan Atil Hayatu Khairan Hidupkanlah Aku Selama Kehidupan Ini Baik Bagiku Dan Wafatkanlah Aku Selama Kematian Itu Baik Bagiku Semestinya Seorang Muslim Bapak Ibu Sadara Sadari Yang dimuliakan Aliyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Dia Meminta Al-Afiyah Keselamatan Kesehatan Di dunia Dan di akhirat Makanya Kita berdoa Allahumma Inna Nas'adukal Afwa Wal Afiyah Fid Dunia Wal Akhirat Ini doa Yang semestinya Kita baca Yang ditunjukkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Sallam Dalam Sebuah Hadith Yang diruatkan Al-Imam Tirmidhi Dari Al-Abbas Bin Abdil Muttarib Radhi Allahu Anhu Beliau Bercerita Aku Pernah Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Alimni Say'an As'aluh Allah Coba Perhatikan Ini Yang diminta Oleh Para saham Wahai Rasulullah Ajarkan Kepadaku Doa Yang Dengan Doa Itu Aku Memohon Kepada Allah Jauh Beliau Wahai Rasulullah Ajarkan Kepadaku Agar Aku Ruhas Rizki Agar Aku Mudah Urusan Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Memintanya Tetapi Senang Biasa Yang Diminta Hanya Itu Saja Bukan Yang Lain Yang Lebih Penting Ini Sikap Yang Kurang Baik Jawab Perhatikan Al-Abbas Bint Abdil Qutalib Paman Nabi Muhammad Mengatakan Ya Rasulullah Beritahukan Kepadaku Sesuatu Yang Aku Dengan Sesuatu Tersebut Memohon Kepada Allah Kata Rasulullah Salillah Salillah Al-Afiyah Minta Kepada Allah Al-Afiyah Fid Dunia Wal-akhirah Minta Kepada Allah Afiyat Afiyat Itu Apa sih Keselamatan Kesehatan Di dunia Dan Di Akhirat Ini Adab Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Al-Allah Subhanahu Banyak Sekali Hadis Hadis Rasul Sallallahu Sallam Sebelum Adab Yang ketiga Banyak Sekali Hadis Rasul Sallallahu Sallam Yang Beliau Memohon Kepada Allah Agar Ni'mat Yang beliau Dapatkan Dari Allah Tetap Dan Tidak Berubah Secara Tiba-tiba Khusususnya Coba Perhatikan Dari Hadis Abdullah Bin Umar Beliau Bercerita Termasuk Dari Doa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hapal Ini Doa Bapak Kapan Lagi Disini Lagi Jadwal Disini Adalah Lagi Jadwal Disini Anda Luntas Jadi Doa Di Hapal Laka Hapal Hapal Doa Bagus Sekali Artinya Hadis Riwayat Muslim Allahumma Inni Auz Bikawai Allah Aku Berlindung Dengan Min Dari Dari Hilangnya Ne'mat Yang Engkau Berikan Kepadaku Satu Satu Dan Berubahnya Kesehatan Yang Engkau Berikan Kepadaku Dua Dan Tiba-tibanya Datang Balak Dan Musibah Yang Datang Dari Engkau Wajami Ishak Hatika Dan Seluruh Kemurkaan Engkau Luar Biasa Ingin Ni'matnya Tetap Ingin Hartanya Tetap Baca Doa Ini Ya Ustaz Lu Tidak Hendak Tetap Lu Hendak Bertambah Nah Ini Pulang Kita Carikan Amalannya Manusia Itu Luar Biasa Laukana Libni Ada Mawadiyani Min Mal Laptagh Thalisan Kalau Seadanya Anak Ada Mempunyai Dua Lomba Harta Miscaya Akan Mencari Yang Ketiga Padahal Kata Rasul Sallallahu 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 Tidak Ada Yang Mengisi Mulut Anak Manusia Kalau Sudah Dikubur Kecuali Apa Tanah Ini Bapak Ibu Sekalian Coba Dihafal Kebiasaan Saya Kadang-kadang Kita Bukan Hanya Sekedar Kajian Tetapi Kita Mengamalkan Ingin Mengamalkan Apa Yang Kita Dapat Dari Kajian Tersebut Allahumma Inni A'udhubika Min Zawali Nirmatika Wat Tahawli Afiatika Wafuja'ati Nikmatika Wajamir Isakatika Hapal Doa Ini Acara Televisi Gampang Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dimuliakan Alah Allah Yang Ketiga Adab Orang Yang Sakit Adalah Mengimani Bahwa Penyakit Yang Dia Dapatkan Merupakan Takdir Allah Yang 50.000 Tahun Sudah Dituliskan Oleh Allah Di Dalam Kitab Allawhul Mahfub Perhatikan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Surat Al-Qamar Ayat 49 Jadi Kalau Dapat Penyakit Oh Ini Sudah Takdir Allah Oleh Tuhan Kalau Seandainya Kita Dapat Penyakit Kita Katakan Oh Ini Takdir Allah Maka Itu Boleh Tapi Kalau Menyuntan Ayam Pas Ditangkap Maling Ayam Ditangkap Kenapa Menyuntan Takdir Allah Kalau Begitu Kita Pukul Takdir Allah Juga Tapi Kada Boleh Mukul Sampaikan Kepada Pihak Yang Berwajib Bapak Ibu Sadara Sadar Yang Dimuliakan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Adab Yang K3 Yaitu Bahwasanya Penyakit Yang Dapatkan Adalah Merupakan Takdir Takdir Sudah Allah Tuliskan Di Dalam Kitab Allah Mahfud 50.000 Tahun Sebelum Penciptaan Nangit Dan Bumi Dan Ini Apa Tadi Surat Al-Qamar Ayat 49 Sesungguhnya Segala Sesuatu Telah Kami Ciptakan Dengan Takdirnya Dalam Hadith Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menulis Takdir Takdir Seluruh Makhluk Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi 50.000 Tahun Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimeniakan Alayhi Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Sudah Seperti Ini Maka Luar Biasa Kita Tidak Akan Pernah Mengeluh Dan Ini Salah Satu Judul Yang Belum Terrealisasi Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Karena Masih Dalam Tahap Pengumpulan Data-datanya Buah Manis Beriman Kepada Takdir Allah Ini Luar Biasa Orang Yang Beriman Kepada Takdir Allah Dengan Baik Dan Benar Dia Tidak Akan Pernah Menggerutu Atas Apa Yang Dia Dapatkan Dari Musibah Dari Penyakit Dari Kehilangan Orang Yang Paling Dia Cintai Dari Balah Apa Saja Orang Yang Beriman Kepada Takdir Allah Dengan Baik Dan Benar Dia Tidak Akan Pernah Sombong Kenapa? Karena Dia Mengetahui Apapun Yang Dia Dapatkan Dari Kebagusan Rupa Dari Kebanyakan Harta Dari Kepintaran Dari Kesuksesan Itu Semua Atas Takdir Allah Tidak Seperti Karun Sesungguhnya Yang Aku Dapatkan Ini Dari Harta Yang Melimpah Ruah Atas Ilmu Yang Aku Miliki Dari Sinilah Tercelanya Karun Kenapa? Karena Dia Tidak Mengimani Takdir Dengan Sebenar Benarnya Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Diminiakan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya Berikan Tips Untuk Beriman Yang Benar Dan Baik Kepada Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Perhatikan Baik-baik Yakinilah Apa Yang Telah Allah Tuliskan Tidak Pernah Akan Meleset Dan Yakinilah Yang Kedua Apa Yang Belum Allah Takdirkan Tidak Akan Pernah Terjadi Iman Itu Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tentang Takdir Maka Kita Akan Tenang Apa Saja Yang Allah Telah Takdirkan Pasti Akan Terjadi Yang Belum Maka Maka Tidak 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 Pernah Terjadi Dan Ini Sesuai Dengan Sabda Rasul Sallallahu 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 Tidak Akan Akan Pernah Meleset Kalau Kita Dapat Musibah Dapat Ini Maka Kita Ingat Poin Yang Pertama Oh Ini Takdir Allah Tidak Mungkin Meleset Yang Kedua Yang Belum Ditaktirkan Alih Allah Maka Tidak Akan Pernah Terjadi Kalau Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Lu Ingin Lumayan Bagus Ternyata Allah Menakdirkan Biasa Biasanya Penghasilannya Setelah Usaha Maksimal Oh Kita Mengatahui Yang Belum Ditakdirkan Tidak Akan Mungkin Terjadi Selesai Pak Tenang Hati Itu Contoh Yang Melamar Kepada Seorang Perempuan Luar Biasa Sudah Persiapannya Luar Dalam Sudah Disiapkan Dia Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Beristikharah Itu Dalamnya Luarnya Dia Rubah Penampilannya Luar Biasa Dia Kumpulkan Materi Untuk Menggapai Perempuan Tersebut Kata Allah Belum Berarti Yang Belum Ditakdirkan Tidak Akan Pernah Terjadi Selesai Ada Cerita Menarik Pak Ini Kisah Nyata Suatu Ketika Ada Seorang Ustaz Ngisi Di Sebuah Kajian Biasa Usah Tersebut Diberikan Sesuatu Oleh Pihak Kajian Ustaz Tidak Mau Akhirnya Dipaksa Dimasukkan Kedalam Tempat Tas Atau Kendaraan Usah Tersebut Ternyata Memang Belum Takdirnya Hujan Hujan Datang Hugur Mengampot Tadi Hugur Memang Dari awalnya Ustaznya Sudah Berniat Di Dalam Hati Saya Tidak Akan Ngambil Dan Allah Mendukung Niat Beliau Belum Belum Takdirnya Itu Kita Akan Tenang Hidup Itu Kalau Orang Yang Tidak Benar Benar Beriman Kepada Takdir Dengan Baik Dan Benar Sayangnya Itu Paling Ada Seratus Dua Tiga Ratus Sayangnya Ini Menimbulkan Tidak Sesuai Dengan Takdir Beriman Kepada Takdir Baik Dan Benar Maka Setiap Kali Bapak Berusaha Berbuat Berasa Dalam Kehidupan Kita Maka Perhatikan Dua hal Ini Yang sudah Ditakdirkan Tidak Akan Mungkin Meleset Yang Belum Ditakdirkan Tidak Akan Mungkin Terjadi Tenang Pak Hati Insyaallah Tenang Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Keempat Adab Yang Keempat Yaitu Jangan Sampai Terlalu Berharap Dan Meremehkan Dosa Ketika Seseorang Di dalam Penyakitnya Dia 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 Jangan Sampai Terlalu Berharap Dan Meremehkan Dosa Terlalu Mengedepankan Sikap Roja Harasa Harap Tapi Lupa Dia Terhadap Sikap Takut Akan Dosa Dosa Yang Dia Miliki Ini Orang Akan Senantiasa Meremehkan Tak Meremehkan Siksa Allah Dan Terlalu Berharap Terhadap Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Paling Baik Bagi Setiap Manusia Ketika Dia sakit Dia Antara Rasa Harap Dan Rasa Rasa Takut Ya Ini Bapak Ibu Saudara Saudarian Dimuliakan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Rasulullah Sallallahu Atau Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Dalam Surat Al-A'raf Ayat 99 Perhatikan Baik Baik Apakah Mereka Merasa Aman Dari Siksa Allah Tidak Ada Seorang Pun Yang Merasa Aman Dari Siksa Allah Melainkan Orang Orang Yang Merugi Jadi Kalau Kita Lagi Sakit Kumpulkan Dua Hal Rasa Harap Berharap Ingin Diampuni Oleh Allah Dan Rasa Takut Akan Dosa Dosa Yang Kita Pernah Kerjakan Semoga Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Juga Dalam Sebuah Hadith Rasul Sallallahu Aleyhi Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Surat Al-Hijr Ayat 56 Tidak Ada Yang Berputus Asa Dari Kasih Sayang Allah Melainkan Orang Orang Yang Sesat Jadi Kita Itu Harus Mengumpulkan Dua Hal Jangan Terlalu Berharap Sehingga Meremehkan Dosa Atau Jangan Terlalu Takut Sehingga Berputus Asa Nah Ini Adab Yang Keberapa Yang Keempat Jangan Terlalu Berharap Sehingga Meremehkan Dosa Dan Jangan Terlalu Takut Sehingga Berputus Asa Dari Rahmat Allah Karena Allah Juga Berfirman Dalam Surat Yusuf Ayat 87 Dan Janganlah Kalian Putus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Tidak Ada Yang Putus Asa Dari Rahmat Allah Melainkan Orang Orang Yang Kafir Ada Perkataan Menarik Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Akhir Amalan Seorang Hamba Perkataan Ini Al-Hafidh Ibn Hajar Nugilkan Dari Perkataan Ibn Battar Rahimah Allah Dalam kitab Fathul Baru Perhatikan Perkataannya Seorang manusia Kan tidak mengetahui Apakah dia di surga Apakah dia di neraka Maka Di Rahasiakannya Manusia Tempat Akhirnya Baik di surga Atau di neraka Ternyata Terdapat Hikmah Yang sangat Luar biasa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Ibn Battal Rahimahullah Di dalam Gaibnya Akhir Amalan Seseorang Terdapat Hikmah Yang sangat Dalam Dan pengaturan Yang sangat Luar biasa Liannahu Karena Kalau seorang hamba Mengetahui Dia Selamat Masuk neraka Nih ulun nih Kalau Mengetahui Oh nasib ulun Endingnya Terakhirnya Masuk surga Sudah Ujuk Terhadap Diri sendiri Sikap Ujuk Menyeret Seseorang Kepada Malas Ini Kalau Mengetahui Ending saya Adalah Penghuni surga Kalau Saya Mengetahui Ending saya Na'udzubillah Penghuni neraka Inkan Ahalika Dia Binasa Di dalam Neraka Isdada Utuan Maka Nah udahlah Nasib saya Kali neraka Juga Udah Maksiat Sekalian Isdada Utuan Akan Tambah Dia Benjatnya Udah Tuh Tempat Saya Di neraka Tertulis Di Laul Mahfud Neraka Jahannam Na'udzubillah Sudah 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 Di dunia Apa Saja Dia Ingin Kerjakan Oh Tempat Saya Neraka Makanya Kata Beliau Fahujibahad Huzalik Maka Tertutup Darinya Itu Agar Apa Tertulis Tertulis Terima kasih Takdir Subhanahu Tertulis Masanya Ini Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Dia Mengerutut Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Terima Itu Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adap Yang Selanjutnya Yang Keenam Tidak Boleh Menisbatkan Keburukan Kepada Allah Azza Wajalla Kalau Kita Sakit Jangan Kita Katakan Ini Penyakit Berasal Dari Allah Tetapi Kita Katakan Itu Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Rasul Sallallahu Assam Pernah Berdoa Di dalam Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Wasyarru Laysa Ilai Afan Di dalam Riwayat Imam Muslim Wasyarru Laysa Ilai Artinya Dan Keburukan Tidak Kepada Engkau Ya Allah Artinya Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Kenapa Kita Tidak Boleh Menisbatkan Keburukan Kepada Allah Karena Apa Yang Kita Dapatkan Dari Keburukan Penyakit Keburukan Balak Musibah Itu Tidak Mutlak Buruk Ada Kebaikan Dari Sisi Yang Lain Paham Ya Kenapa Kita Tidak Boleh Menyatakan Ini Keburukan Berasal Dari Allah Kenapa Dan Itu Sabda Nabi Muhammad Dan Keburukan Tidak Kepada Engkau Ya Allah Karena Di Dalam Keburukan Yang Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Bagi Hamba Yang Kita Rasakan Berupa Penyakit Kesulitkan Kesempitan Keburukan Ya Ini Tidak Mutlak Buruk Karena Di Sisi Yang Lain Ada Sisi Baiknya Oleh Allah Subhanahu Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Adab Yang Selanjutnya Ketika Seorang Yang Sakit Mata Dia Mengucapkan Alhamdulillah Kalau Sakit Ditambahi Ala Kulliha Artinya Alhamdulillah Sini Saya ingin Membahas Masalah Tafsir Kalau Kita Baca Surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kenapa Pakai Aliflam Di situ Alhamdul Kenapa Kita Tidak Membahanya Hamdul Rabbil Alamin Hamdul Rabbil Alamin Kenapa Harus Pakai Aliflam Ulama Tafsir Menjelaskan Aliflam Tugasnya Disini Sebagai Istirah Kul Jins Artinya Segala Macam Pujian Mereka Pujian Paling Mereka 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 Sanjungan Hanya Allah Dengan Segala Macam Pujian Dan Sanjungan Nah Kalau Kita Sakit Kita Tambahin Ala Kullihal Atas Segala Sesuatu Jangan Kalau Kita Sakit Alhamdulillah Biar Seperti Ada Rasa Putus Asa Tapi Yang Paling Baik Ucapannya Apa Ala Kul Kenapa Karena Kita Tidak Terdapat Di Dalam Rasa Putus Asa Seperti Kisahnya Nabi Ayub Nabi Ayub Apa Yang Beliau Dapati Penyakit Dari Ujung Rambutnya Sampai Ujung Kakinya Sekujur Tubuhnya Penuh Dengan Bisul Yang Bernanah Sampai Anak Istrinya Meninggalkan Beliau Tidak Tahan Terhadap Keadaan Beliau Yang Beliau Katakan Pada Saat Itu Anni Masani Yadzurru Wa Anta Arham Urrahim Wahai Allah Aku Dalam Bahaya Engkau Yang Paling Pengasih Dari Segala Yang Pengasih Ada Dalam Ucapan Beliau Disini Rasa Putus Asa Tidak Ada Sama Yang Diajarkan Alayhi Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Seorang Sakit Atau Mendapatkan Sesuatu Yang Dia Benci Dalam Hadith Riwayat Imam Ibn Mahjah Dari Aisyah Radhiallahu Beliau Bercerita Kerana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Ra'ama Yuhib Kala Alhamdulillahi Alladhi Bin Nirmatihi Tatim Musalihan Senantiasa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Melihat Apa yang Beliau Cintai Beliau Berdoa Beliau Membaca Bacaan Alhamdulillah Alladhi Bin Nirmatihi Tatim Musalihan Ibu-ibu Kalau lagi Habis Bikin Untuk Selesai Untuknya Maka Ucapkan Alhamdulillah Alladhi Bin Nirmatihi Tatim Musalihan Tapi Mumbar Tampak Ini kan Hadithnya Kalau dia Melihat Sesuatu Yang dia Dia Suka Maka Dia akan Ucapkan Alhamdulillah Alladhi Bin Nirmatihi Tatim Musalihan Kalau Seandainya Bantat Alhamdulillah Ala Kulihal Wa Iza Ra'ama Yakrahu Dan Jika Beliau Melihat Sesuatu Yang Beliau Benci Mendapatkan Penyakit Mendapatkan Sesuatukah Maka Tetap Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Ala Kulihal Nah Ini Adab Yang keberapa Itu Yang ke Ketujuh Ya Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Alhamdulillah Subhanahu Kemudian Adab Yang Kedelapan Adalah Hendaknya Dia Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Sakit Dalam Dalam Sebuah Hadith Yang Diruayatkan Oleh Imam Muslim Dari Jabir Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Assalam Assalam Kala Qabla Mautihi Bithalath Beliau Mengucapkan Sebelum Meninggal Beliau Tiga hari Beliau Bersabda La Yamutanna Ahadukum Illa Wahua Yuhsinu Dhanu Billah Yuhsinu Dhanna Billah Tidak Sekali Kali Salah Seorang Dari Kalian Meninggal Melainkan Dia Dalam Keadaan Berbaik Sangka Kepada Allah Azza Wajallah Dalam Hadith Yang Lain Yang Diriwayatkan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Ya Kul Allah Ta'ala Aku Sesuai Dengan Persangkaan Ambaku Terhadapku Makanya Ketika kita Sakit Semestinya Kita Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Nawawi Rahimahullah Menjelaskan Hadith Tadi Aku Sesuai Dengan Persangkaan Ambaku Terhadapku Kata Imam Nawawi Ulama Abad Ketujuh Hijriah Yang Bermadhab Syafi Beliau Mengatakan Ini hadith Peringatan Keras Dari Sikap Putus Asa Dan Perintah Atas Rasa Harap Di Akhir Akhir Hidu Dan Makna Seseorang Berbaik Sangka Kepada Allah Adalah Dia Berperasangka Allah Merahmati Dan Memaafkan Serta Mengampuni Orang Tersebut Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudarian Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Adab Orang Yang Sakit Terutama Yang Sudah Sekarat Ya Terutama Yang Sudah Sekarat Maka Lebih Baik Diperbaiki Keadaan Bajunya Dan Memakai Baju Yang Paling Baik Kenapa Karena Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Sesungguhnya Mayat Akan Dibanggitkan Pada Pakaian Yang Dia Meninggal Dengannya Coba Perhatikan Dalam Hadith Riwayat Imam Abu Daud Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anahu Anahu Lama Hadar Al-Maut Da'a Bithya Bin Judad Falabisa Abu Sa'id Al-Khudri Ketika Beliau Dalam Keadaan Sekarat Beliau Minta Baju Yang Hanyar Baju Yang Bagus Lalu Beliau Pakai Baju Tersebut Kemudian Beliau Berkata Samih Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya'kul Innal Mayita Yub'at Fithya Bih Ladi Yamut Fihah Sesungguhnya Mayat Akan Dibanggitkan Pada Pakaian Yang Dia Meninggal Di Dalamnya Kalau Seandainya Pakaiannya Pas sepak Bola Real Madrid Situ Ada salibnya Atau Apa Ya'ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Allah Subhanahu Kemudian Adab Yang Selanjutnya Nah Ini Penting Ini Gara-gara Ini Ulun Mengadakan Gajian Dengan Judul Adab Selanjutnya Adalah Tidak Mengapa Seorang Yang Sakit Berobat Tidak Mengapa Seorang Yang Sakit Berobat Bahkan Dianjurkan Untuk Berobat Lihatkan Kata-kata Tidak Mengapa Tadi Ada Bahkannya Tidak Mengapa Seorang Yang Sakit Berobat Bahkan Dianjurkan Berobat Artinya Tidak Mengapa Kenapa Saya Sebutkan Tidak Mengapa Karena Tidak Mengurangi Rasa Tawakal Bersandar Diri Kita Kepada Allah Dan Bahkan Dianjurkan Kenapa Karena Ada Perintah Dari Rasulullah Sallallahu 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 Untuk Berobat Jadi Jangan Salah Catat Tidak Mengapa Berobat Bagi Yang Sakit Bahkan Apa Dianjurkan Dan Dianjurkan Dianjurkan Apa Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Diminyakan Alih Allah Subhanahu Dalam Dalam Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Alimah Muslim Dari Jabir Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Setiap penyakit Ada Obatnya Jika Penyakit Kena Obatnya Pas Kebelujuran Kena Obatnya Maka Akan Sembuh Dengan Izin Allah Dalam Hadith Yang Lain Yang Diriwayatkan Al-Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Ma Anzalallahu Da'an Illa Anzalallahu Shifa'an Tidak Allah Menurunkan Penyakit Kecuali Allah Turunkan Bagi Penyakit Tersebut Penyembuhnya Ini Bapak Ibu Saudara Saudarian Dimuliakan Al-Illah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kenapa Saya katakan Dianjurkan Karena Perintah Rasul Sallallahu Sallallahu Coba Perhatikan Dalam Hadith Riwayat Imam Ahmad Dari Hadith Usama Ibn Syarif Radiyah Rahimah Allah Ta'ala Beliau Berkata Alatil A'rab Ya Rasul Allah Ala Usama Ibn Syarif Radiyah Allah Berkata Orang-orang Kampung Dari Arab Orang-orang Kampung Yang disebut Dengan A'rab Kalau Arab Itu Orang Arab Tapi Kalau Arab Itu Adalah Orang Arab Dari Kampung Berkata Kepada Rasul Allah Sallallahu 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 Dan Orang-orang Arab Dari Kampung Ini Kadang-kadang Banyak Mendatangkan Faedah Salah Satu Faedah Hadith Ini Coba Perhatikan Mereka Bertanya Ya Rasul Allah Ala Anata Da'wah Pertanyaannya Sangat Simple Tetapi Jawaban Rasul Sallallahu Mendatangkan Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Bagi Kita Wahai Rasul Allah Kenapa Kita Tidak Berobat Bolehkah Kita Berobat Karena Rasul Sallallahu 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 Ia Wahai Allah Berobat Ini Perintah Dan Asal Hukum Perintah Berkonsekuensi Kepada Kewajiban Kecuali Ada Daril Yang Menurunkan Dia Dari Hal Yang Wajib Kemudian Kata Rasul Sallallahu 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 Setelah Itu Fa'innallahu Azzawajal Lam Yadu'ada'an Illa Wudi'alahu Dawa Gherda'in Wahidin Allah Subhanahu Wattah Tidak Meletakkan Penyakit Kecuali Ada Obatnya Kecuali Satu Penyakit Ayo Kira-kira Apa Yaitu Al-Haram Penyakit Tua Nah ini Kira-kira penyakitnya Karena bisa Sudah umur Enampuluhan Tahun Batuk-batuk Anak belajar Mengaji Anak seperti Orang Sweet Seventeen Kan bisa Makanya Digunakan Umur itu Baik-baik Ulun Sering Betakon Sudah Lima Puluhan Enampuluh Tahun Kalau bisa Mengaji Kemana Anyapian Di dunia Ada Di pasar Hanyar Di sini Alhamdulillah Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Adalah Subhanallah Jadi di sini Perintah Nah ini yang Saya ingin Saya bahas Perintah Untuk Berobat Ya Perintah Untuk Berobat Diperintahkan Kita Untuk Berobat Anjuran Untuk Berobat Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Adalah Subhanallah Apa Hukumnya Seorang Yang sakit Tidak Berobat Imam Maksimin Rahimahullah Menjawab Terjadi Perbedaan Pendapat Yang Dara Para Ulama Tentang Hukum Berobat Ada Yang Mengatakan Yajib Tadawi Wajib Berobat Ada Yang Mengatakan Yajib Yustahab Wala Yajib Dianjurkan Tetapi Tidak Wajib Ini Pendapat Yang Kedua Ada Yang Mengatakan Pendapat Yang Ketiga Yaitu Tidak Berobat Ini Pimpin Utama Dan Tidak Pantas Seorang Manusia Berobat Karena Yang Namanya Penyakit Dan Kesembuhan Itu Hanya Dari Allah Menurut Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Keempat Ini Semua Adalah Perkataan Imam Nusa Imin Rahimah Allah Ta'ala Jika Obatnya Itu Sudah Diketahui Mujarab Dan Disangka Dengan Prasangkaan Yang Besar Akan Bermanfaat Untuk Penyakit Ini Maka Berobat Dengan Obat Ini Dianjurkan Lebih Utama Tetapi Kalau Seandainya Hanya Coba Coba Maka Lebih Baik Meninggalkannya Ini Pendapat Yang Keempat Kemudian Beliau Mengatakan Dan Pendapat Yang Benar An 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 Yajib Iza Kan Fii Tarki Hala Kun Mithlu Ssaratan Al Maudii Wass Ssaratan Al Maudii Bi In Allah Iza Kata Al Maudii Al Lazi Fii Ssaratan Artinya Kalau Seandainya Pendapat Yang Benar Kata Beliau Jika Wajib Un Eh Jika Dia Wajib Kalau Seandainya Ditinggalkan Akan Mendatangkan Bahaya Jadi Kalau Seandainya Ada Orang Tidak Berobat Malah Tambah Bahaya Dan Benar Benar Berbahaya Maka Wajib Dia Berobat Contoh Kata Beliau Kalau Ada Orang Kena Saroton Apa Arti Saroton Kanker Ya Kanker Yang Menyebar Maka Misalkan Kankernya Di Tangan Ini Kalau Tidak Dipotong Tangannya Akan Menyebar Kepada Yang Yang Lain Maka Kalau Diketahui Secara Medis Ini Tidak Dipotong Dan Harus Diobati Akan Menyebar Kepada Bagian Yang Lain Harus Dipotong Pada Saat Itu Harus Ber Obat Ini Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dimulikan Alih Allah Subhanahu Maka Bisa Kita Katakan Permasalahan Berobat Bahwasannya Kalau Seandainya Jika Diketahui Secara Prasangkaan Bahwa Obat Ini Akan Mendatangkan Manfaat Maka Pada Saat Itu Wajib Dia Berobat Dengan Obat Itu Itu Poin Yang Pertama Dalam Permasalahan Berobat Apabila Obat Tersebut Ya Jika Tidak Dikonsumsi Oleh Si yang Sakit Akan Mendatangkan Bahaya Dan Dipastikan Atau Di Perasangkaan Besar Akan Mendatangkan Bahaya Wajib Dia Berobat Nah Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Permasalahan Tentang Berobat Kemudian Yang ketiga Belak Yang berapa Ke Sebelas Dan ini Kita Berakhir Disini Adab Orang Yang sakit Merukyah Dirinya Rukyah Artinya Membaca Bacai Dirinya Menjampi Jampi Dirinya Hal ini Sebagaimana Yang dikerjakan Oleh Rasul Sallallahu Alhamdulillah Yang Diceritakan Oleh Uthman Bin Abil As Dalam Riwayat Imam Muslim Annahu Syaka Ila Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Waja'an Yajiduh Fijasadihi Mundhu Aslam Uthman Bin Abil As R. Menadu Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Bahawasanya Semenjak Beliau Masuk Islam Beliau Mendapati Di Dalam Diri Beliau Rasa Sakit Maka Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Kepada Beliau Letakkan Ini amalannya Sakit kepala Sakit gigi Sakit parut Sakit apa saja Yang ada di badan Letakkan Tanganmu Lain tangan Kiari Lain tangan Tuhan Guru Tanganmu Di atas Badan Yang engkau Merasa Sakit Wakul Dan ucapkan Bismillah Salatan Tiga Kali Bismillah 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 Wakul Sab'a Maratin A'udhu Billah Wa Kudratihi Min Syarri Ma Ajidu Wa Uhadhir Dan Ucapkan Tujuh Kali Ucapan Tadi A'udhu Billah Wa Kudratihi Min Syarri Ma Ajidu Wa Uhadhir A'udhu Billah Apa Wa Kudratihi Min Syarri Ma Ajidu Wa Uhadhir Tujuh Ucapkan Tujuh Kali Ini yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wasallam Ada Bacaan Yang Lain Yang Beliau Ucapkan Iaitu Beliau Membaca Al-Mu'awidat Kul A'udhu Bi Rabbil Falah Kul A'udhu Bi Rabbin Bin Nas Kemudian Beliau Usapkan Ke badan Yang Beliau Rasakan Sakit Sebagaimana Yang Diriwayatkan Al-Mu'awidat Al-Mu'awidat Dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Bapak Ibu Sadar Sadar Yang Dimuliakan Al-Mu'awidat Itu yang Bisa Saya Sampaikan Apa Yang Baik Tentu Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Beruk Itu Dari Kami Beribadi Menurut Biasa Salallahu Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apakah Kita Diberikan Harta Yang Banyak Juga Ujian Iya Berfirman Dalam Surat Al-Fajr Alhamdulillah Alhamdulillah Ia Jawabannya Orang Yang Diberikan Harta Yang Banyak Adalah Merupakan Ujian Dalilnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Al-Fajr Fa'amal Insan Iza Mabtalah Rabbuhu Fa'akramahu Wa Na'amahu Fa'yakulu Rabbi Akram Adapun Jika manusia Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diuji Disini Diuji Lalu Allah Berikan Rezki Kepada Dia Dia Allah Luaskan Rahmat Kepada Dia Ya Anugrah Kepada Dia Ini Menunjukkan Bahawasanya Orang Yang Diluaskan Rezki Juga Adalah Ujian Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Subhanahu Wata'ala Juga berfirman Inna Ma Amwalukum Wa Auladukum Fitnah Sesungguhnya Harta Dan Anak-anak Kalian Adalah Fitnah Fitnah disini Adalah Ujian Rasulullah Setiap Setiap Umat Mendapatkan Ujian Dan Ujian Umatku Adalah Harta Jadi Benar Itu adalah Ujian Adapun Musibah Maka Tidak Karena Dia Adalah Ujian Yang Beda Antara Ujian Dengan Musibah Pertanyaan kedua Wallahu'alam Apakah pada saat kita kena musibah Kita tidak bersabar Ini berarti iman kita lemah Ia Menunjukkan Salah satu tanda Yang lemahnya iman Dan lemahnya Pengetahuan Adalah Orang yang tidak bersabar Menunjukkan tanda Lemahnya iman Kenapa? Karena Orang yang bersabar Ketika mendapatkan musibah Dia bisa bersabar Kenapa? Karena dia beriman Kepada takdir Lalu dia bersabar Kalau seandainya Dia tidak bisa bersabar Maka berarti Keiman kepada takdir dia Masih belum baik Dan benar Wallahu'alam Pertanyaan selanjutnya Bagaimana amalan Yang tidak ada sunnahnya Atau perintahnya Apakah mendapatkan pahala? Jelas-jelas Tidak ada Sunnahnya Tidak ada perintahnya Maka Tidak mendapatkan Pahala Ketika diamankan tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang mengamankan Amalan yang tidak ada Contohnya dari kami Maka amalannya tertolak Wallahu'ala Kitab dalai'il Burdah Maulid hafsi Tarekat Salawat Kamilah Apakah ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya Kenapa saya begitu yakin? Karena itu kitab adanya Ribuan tahun setelah Nabi meninggal Meskipun di dalamnya Ada baca yasin Ada baca surat al-fatihah Bahkan surat al-fatihahnya Kadang-kadang banyak banget Ila hadratin Nabi Mustafa s.a.w. Al-fatihah Thumma al-fatihah Wa kathalika al-fatihah Terus diulang-ulang lagi Sama aja Thumma kathalika Tidak ada contohnya Dari Rasul s.a.w. Meskipun di dalamnya Ada surat yasin Wa qiyah Ar-Rahman Tabarrah Itu adalah Al-Quran yang Apabila dia baca Dia akan mendapatkan Pahalanya Tetapi Yang ditanyakan disini Adalah Kitabnya Dalai'il Kitabnya Burdah Kitabnya Waulid hafsi Yang membacanya Akan berkira Yang membacanya Diakini Mendatangkan Seperti ini Seperti ini Nah keyakinan Ini yang bermasalah Karena kitabnya Adanya Ribuan tahun Atau seribuan Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Wafat Wallahu'alam Pertanyaan selanjutnya Jika musibah itu Datang secara tiba-tiba Sangat sulit Menerimanya Seperti anak meninggal Karena kecelakaan Namun jika meninggal Setelah sakitnya lama Rata-rata orang bisa Menerimanya Tidak juga Banyak orang Yang anaknya Sudah lama Meninggal Malah lebih Meratapi Daripada orang Yang anaknya Meninggal Secara tiba Tiba Nah bagaimana Orang seperti ini Maka jawabannya Tetap saja Apabila Dia mendapatkan Musibah Tiba-tiba Atau musibah Yang diperakhirkan Sudah memang Datang musibahnya Maka tetap Dianjurkan Untuk Bersabar Karena Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di sini Allah menyebutkan Berikan kabar Kepada orang-orang Yang sabar Sabar ini Apakah yang Sudah dihadangi Lawas Musibahnya Atau yang tiba-tiba Tidak disebutkan Yang penting Kalau dapat musibah Sa-sabar Saya pernah Mengetahui Seorang yang selama Hidupnya Baik-baik Baik-baik Habis itu Bekar Bahkan Guru ngaji Namun Sebelum meninggal Beliau sakit Cukup lama Sampai badannya Rusak dan bau Bagaimana Orang seperti ini Bapak ibu Saudara sekalian Yang namati Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Perhatikan Baik-baik Yang namanya Husnul Khatima Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang Mengetahuinya Dan semoga Orang seperti ini Termasuk Husnul Khatima Dia Meninggal Dalam keadaan Lagi dibersihkan Apa Dosa-dosa Ada lagi Hadis yang sangat menarik Yang semestinya Orang yang sakit Mudah-mudahan Tersebut Dan saya pernah Mengisi Sebuah kajian Jujulnya Adalah Musibah itu Membuatku Tersenyum Musibah itu Membuatku Tersenyum Ada sebuah hadis Yang sangat menarik Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala Masih saja Musibah Bala Penyakit Ada pada Seorang hamba Sampai Seseorang Tersebut Jalan Di atas Muka bumi Dan dia Tidak memiliki Dosa Subhanallah Gara-gara itu Gara-gara musibah Yang dia dapatkan Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Mengangkat Derajatnya Dan perhatikan Ada perkara menarik Yang disebutkan Al-Imam Nukayim Rahimahullah Saya dapatkan faedah ini Dari Ustaz Miranda Habillah Allah Ketika beliau Membaca Beberapa buku Kitab Ibn Nukayim Rahimahullah Beliau menyebutkan Kata beliau Allah Menakdirkan Hamba ini Dapat Tempat Yang tinggi Tapi Kalau dilihat Dari amalnya Gak cukup Paham Sampai sini Allah Menakdirkan Hamba ini Dapat tempat Yang tinggi Kalau dilihat Dari amal Yang gak cukup Maka Allah Menguji Orang tersebut Agar mendapatkan Tempat itu Merinding Bacanya Ya Agar orang tersebut Mendapatkan Tempat itu Jadi Bukan sebagai Sebuah pemandangan Yang buruk Ketika seseorang Diuji oleh Allah Dengan penyakit Maka Berhusus Mudah-mudahan Si guru tadi Diampuni dosanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Pertanyaannya Sakit hati Bisa juga Dirugyah Ustaz Iya Bisa dirugyah Ya Merugyahnya Dengan berzikir Kepada Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Berzikir kepada Allah Orang-orang yang beriman Dan hatinya Berzikir kepada Allah Ingatlah Dengan berzikir kepada Allah Hati-hati Akan tertanam Bila kita punya Pikiran negatif Bisakah dirugyah Maka jawabannya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Saudara sekalian Semua yang ditanyakan tadi Tentang Rugyah Adalah Dengan berzikir kepada Allah Kalau punya Pikiran negatif Negatif disini Relatif dia Karena Ada orang Saya sendiri Ketika baru Pertama kali baca Pikiran negatif Saya berfikirannya Kepada hal-hal yang kotor Yang berbawa Ada mungkin Yang menulis tulisan ini Pikiran negatif Adalah Menggunjing orang Berburuk sangka Kepada orang lain Nah Ini kali ada beberapa Maka relatif dia Maka jawabannya Berfikirlah kepada Allah Dan tahan Melisan Rasulullah SAW Pernah bersabda Ketika beliau ditanya Ya Rasulullah Man najah Wahai Rasulullah Apa keselamatan Dimana keselamatan Kata Nabi Muhammad SAW Apakah orang tuanya mendapatkan ampunan dosa-dosanya Dari Allah Kalau seandainya orang tuanya bersa-dosanya Bersa-dosanya Menggeru Tuhan Ada mendapatkan dosa-dosanya Ya Apa dalilnya Karena Anak itu adalah Usaha Dari Bapaknya Dari orang tuanya Ya Wal wal waladu min kasbih Pembambang Ya Insya Allah Kita akan sampaikan Dibagikan nanti Ketika Kajian Apakah kita Tidak boleh sama sekali Menyampaikan bahwa Kita sakit Atau tidak enak Bahkan Tidak enak Bahkan terhadap suami Atau istri sendiri Beda Mengadu Dengan Minta Solusi Beda Ya Kalau orang datang ke dokter Dokter Jaring apa Kenapa Jaring Istan Ahmad Zainuddin Tidak boleh mengadu Nah Iyam Tersalah ini Alhamdulillah Ya Beda dengan Mengadu 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 Kenapa sih Tidak boleh mengadu Itu Tanda Seseorang Tidak puas Dengan Taktir Allah Dengan Mencari Solusi Kan Jangan Siapa Adu Petuk Baner Nah Ini Maksudnya Coba Si Bini Cari Akan Obat Bukan Berarti Mengadukan Mengadu Tidak Beda lagi Kalau Seandainya Jasi Bini Ma Aibah Batuk Baner Luar Batuknya Obat Sudah Ini Sudah Nah Ini Mengadu Ngadu Paham Kalau bedanya Sudah Nah Alhamdulillah Paham Sudah Jadi Kedokter Bingung Dokternya Bagaimana Jika Seorang Wanita Sedang Haid Lalu Ia Mengeluh Atau Berkata Aduh Sakitnya Apakah Tidak Boleh Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang Dimaksudkan Tidak Boleh Mengeluhkan Disini Adalah Mengeluhkan Apa Yang Dia Dapatkan Seakan Akan Dia Tidak Terima Dengan Takdir Allah Tanya Tanya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Dikatakan Bahwa Mayat Akan Dibangkitkan Dengan Pakaian Saat Dia Meninggal Bagaimana Dan Bagaimana Dan Informasi Yang Di Di Informasikan Rasulullah S.A.W. Bahwa Akan Dibangkitkan Terhad Tidak Memakai Pakaian Tetapi Telanjang Bagus Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dimulikan Allah Masuk Maksud Daripada Hadit Yang Pertanyaan Ini Maksudnya Adalah Ada Rasul S.A.W. Menyebutkan Bahwasanya Manusia Dibangkitkan Dalam Keadaan Tanpa Memakai Sahalai Benampun Ya Tadi Hadit Rasul S.A.W. Menyebutkan Bahwasanya Sesungguhnya Mayat Akan Dibangkitkan Dengan Pakaian Yang Dia Pakai Ketika Dia Meninggal Maksudnya Di Dalam Kebaikan Contohnya Hadit Ketika Seseorang Meninggal Dalam Mati Syahid Dia Akan Berlumuran Darah Beserta Pakaiannya Darahnya Darah Bau Minyak Wangi Misik Dan Contoh Yang Lain Yaitu Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Dia Berihram Maka Dia Dibangkitkan Dalam Keadaan Berihram Dalam Keadaan Memakai Kain Ihram Karena Rasul S.A.W. Mengatakan Artinya Apa Kapan Dia Dengan Dua Kain Ihram Dia Sesungguhnya Dia Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Bertalbiah Dan Berpakaian Kain Eh Roh Gitu Ya Maksudnya Wallah Tolong Di Penjelasannya Bagaimana Bila kita Tertimpa Ujian Dan kita Bercerita Pada Seseorang Yang berilmu Untuk mendapatkan Nasihatnya Boleh Ini Tidak ada Larangan Di dalamnya Bahkan Ini Dianjurkan Bagaimana Cara Yang baik Untuk Menghadapi Ujian Karena Kita Ini Mempunyai Kaedah Dalam Beragama Sebagaimana Disebutkan oleh Imam Bukhari Rahimah Allah Al-ilmu Qablan Qawli Wal-amal Ilmui Sebelum Beramal Dan Berkata Ini Kaedah Disebutkan oleh Para ulama Di antaranya Imam Bukhari Rahimah Wallah Apakah Berdosa Seseorang Yang membatalkan Janji Karena Ujur Ingin Menuntut Ilmu Syahi Terhadap Orang Yang Tidak Dikenal Yang Mengajak Transaksi Jual Beli Dan Datang Dari Luar Kota Dan Katanya Khusus Datang Untuk Transaksi Tersebut Akibatnya Orang Tersebut Kecewa Terhadapnya Apakah Dia Berdosa Karena Tidak Memenuhi Janji Tersebut Iya Janji Wajib Menuntut Ilmu Pada Saat Ini Di bawah Kedudukannya Dalam Perjanjian Tersebut Janji Harus Ditunaikan Rasul Sallallahu Al-sallahu Orang Islam itu Sesuai Dengan Syarat Dan Kesepakatannya Apalagi Dia Sudah Keluar Dari Luar Kota Meluangkan Waktu Meluangkan Tenaga Mengerahkan Biaya Maka Kita Batalkan Sedemikian Rupa Ini Merupakan Tidak Merupakan Sikap Orang Yang Muslim Artinya Bukan Sifat Orang Muslim Seperti Itu Bukan Berarti Dia Keluar Di Islam Tetapi Bukan Sifat Orang Muslim Seperti Itu Bolehkah Minta Dirukyah Oleh Orang Lain Maka Jawabannya Asal Hukumnya Dilarang Tetapi Jika Diperlukan Diperbolehkan Ya Jika Diperlukan Apa Diperbolehkan Asal Hukumnya Dilarang Kenapa Karena Rasulullah Menyebutkan 70.000 Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Salah Satu Sifat Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Minta Dirukyah Tidak Minta Dibaca Bacai Lebih Baik Dia Membacai Dirinya Sendiri Wallahu Alam Bagaimana Busana Muslimah Yang Syar'i Syarat Syaratnya Muslimah Yang Syar'i Satu Menutup Seluruh Tubuh Yang Kedua Lebar Dan Tidak Ketat Yang Ketiga Tebal Dan Tidak Tipis Menerawang Memperlihatkan Kulit Tubuh Yang Keempat Tidak Menyerupai Pakaian Wanita Wanita Kafirah Yang Kelima Tidak Menyerupai Pakaian Lelaki Yang Keenam Pakaian Tersebut Bukan Perhiasan Pada Saat Yang Persamaan Yang Ketujuh Pakaian Tersebut Bukan Pakaian Syuhrah Pakaian Yang Ter Terlihat Warnanya Terlalu Terlihat Terlalu Mucila Terlihat Terlalu Beda Pakaian Yang Terlalu Yang Kedelapan Saya Lupa Syaratnya Wallahu Alam Apakah Ada dua pertanyaan Tadi Bagaimana Hukum Jual Beli Lelang Boleh Yang Disebut Dengan Bayul Muzayyadah Jual Beli Lelang Boleh Disebut Dengan Bayul Muzayyadah Artinya Setiap Kali Ada Calon Pembeli Menawar Harga Yang Tertinggi Maka Ditawar Lagi Oleh Pembeli Yang Lain Dengan Tertinggi Maka Siapa Yang Menawar Dengan Harga Yang Paling Tinggi Itu Yang Mendapatkan Barangnya Dan Terjadi Transaksi Padanya Boleh Dengan Jatatan Tidak Boleh Berpura-pura Umpat Jadi Orang Yang Ikut Sebagai Pembeli Gara-gara Apa Ingin Meninggikan Harga Misalkan Pian Pembeli Aslinya Nang Betiga Ini Bahasa Banjarnya Ano Apa Ananya Anda Lebih Halus Bahasa Banjarnya Culas Culasan Ini Kade Hujur Yang Betiga Nah Yang Satu Satu Juta Nah Pembeli Aslinya Masa Saya Ingin Sekali Itu Barat Satu Juta Setengah Yang Kedua Satu Juta Tujuh Setengah Wah Dua Juta Namanya Pembeli Asli Nang Ketiga Dua Juta Setengah Nang Pembeli Aslinya Tiga Juta Ayo Jadi Tiga Juta Satu Dua Tiga Empat Tidak ada Penawar Tertinggi Jadi Padahal Barangnya Cuma Lima Ratus Terdolimi Kalau Nanti Ada Permasalahan Jual Beli Kalau Sudah Terjadi Transaksi Jual Beli Seperti Itu Si Pembeli Asli Terdolimi Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Pembeli Asli Apakah Boleh Dikembalikan Apakah Tidak Boleh Dikembalikan Nah Ini Permasalahan Dalam Fikih Jual Beli Maka Jawabannya Wallahu Alam Si Pembeli Bilkia Si Pembeli Boleh Memilih Apakah Dikembalikan Ya Dan Minta Pertanggungjawaban Terhadap Pihak Pelelangan Atau Bisa Dia Relah Terhadap Jual Beli Tersebut Kemudian Dia Biarkan Harga Yang Besar Tadi Wallahu Alam Apakah Istri Boleh Bekerja Di Luar Rumah Boleh Asalkan Ya Dia Mempunyai Kewajiban Yang Lebih Utama Daripada Bekerja Kewajibannya Apa Ngurus Rumah Ngurus Anak Dan Ngurus Suami Wah Habis Sudah Waktunya Berarti Habis Saya Saya Sering Mengatakan 24 jam Seorang Perempuan Diberikan Waktu Allah Untuk Menjadikan Anaknya Menjadi Anak Yang Soleh Belum Cukup Apalagi Ditambah Dia Keluar Dari Rumahnya Wallahu Anam Tapi Sekali Lagi Boleh Jawabannya Apakah Hukum Meminta Rukiah Sudah Kita Jawab Tadi Apakah Sama Doa Merukiah Orang Lain Dengan Rukiah Kepada Diri Sendiri Sama Doanya Membaca Al-Fatihah Membaca Surat Al-Baqarah Membaca Dua ayat Terakhir Di surat Al-Baqarah Membaca Ayat Kursi Membaca Kumu'awidat Kul huwallah Mu'ahad Kul audhul Babil falak Kul audhul Babil nas Membaca Surat Al-Mu'minun Ayat 115 Membaca Ayat-ayat Yang berkenaan Dengan Apa Namanya Pemberian Rasa takut Kepada Makhluk-makluk Yang mengganggu Maka ini Diperbolehkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Cara Membedakan Kita Sedang Mendapatkan Ujian Atau Azab Dari Allah Subhanahu Caranya Introspeksi Diri Kita ini Banyak Maksiat Nyata Atau Kita Merupakan Hamba Allah Yang jarang Maksiat Maka Pada saat itu Kita tahu Ini ujian Atau Azab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apakah takdir Yang sudah tertulis Di kitab Lawul Mahfud Bisa berubah Tidak bisa Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa'indahu Umul kitab Yang Allah Akan Menghapus Dan Menetapkan Takdir Dan Disisinya Ada Umul kitab Yaitu Lawul Mahfud Yang tidak bisa Berubah Dalil yang lain Yang menunjukkan Bahawasanya Lawul Mahfud Tidak bisa berubah Nabi Muhammad Salasam Pernah ditanya Oleh para sahabat Tentang Bahawasanya Takdir itu Sudah ditulis Di Lawul Mahfud Penanya Ini sudah Keringkah Atau masih Basah Artinya masih Menuliskan Dan juga Bukunya Sudah keringkah Atau masih Basah Maka jawaban Nabi Muhammad Rasulullah Rufi'atil Aklam Wajab Fatih Suhuf Pena Diangkat Dan Bukunya Sudah kering Artinya Tidak bisa Berubah Wallahu'alam Bagaimana Dengan sedekah Di awal pagi Dan setelah Salat subuh Bisa Menunda Musibah Yang akan Datang pada hari itu Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Ini berkenaan Dengan takdir Yang Merubah Takdir Atau Amalan Yang bisa Merubah Takdir Seperti Sedekah Seperti Menyambung Balisulatul Rahim Seperti Doa Ini sering Saya jawab Pertanyaan Seperti ini Ada dua Jawaban Memang Berubah Takdirnya Tetapi Yang berubah Takdirnya Dicatatan Siapa Para Malaika Ada pun Yang di Lawul Mahfud Tidak Berubah Kemudian Tidak Berubah Takdirnya Artinya Nominalnya Atau Barangnya Tidak Berubah Tetapi Yang berubah Adalah Berkahnya Secara Maknawi Seperti Yang menyambung Talisulatul Rahim Diluaskan Reslinya Dipajakan Umurnya Umurnya Tetap 60 Gajinya Tetap 2 juta Per bulan Misalkan Tetapi Ketika Dia menyambung Talisulatul Rahim 60 tahun ini Selama 20 tahun Setiap Tahunnya Dia dapat Talisulatul Khadar Ya Nah Kemudian Yang 2 juta Tadi tetap Tidak berubah Nominalnya Tetapi 2 juta Ini berkah Tambah Kenapa Yang asalnya Dia cuma bisa Membiayai Diri sendiri Anak dan istri Ini dia bisa Membiayai Orang tua Adik Kakak Dan orang-orang Yang merupakan Dia cintai Nah ini Bertambah Berkah Wallahu'alam Bagaimana Dengan Cuplikan Arti Dari Ayat Al-Quran Allah Subhanahu Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum Merubahnya Maksud Hadit Ini Tidak Bertentangan Dengan Takdir Maksud Hadit Ini Adalah Atau Ayat Ini Lebih Tepatnya Ayat Ini Adalah Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Suatu Kaum Sampai Mereka Merubah Diri Mereka Sendiri Maksudnya Adalah Allah Menginginkan Kepada Para Hamba Agar Hamba Tersebut Beramal Beramal Karena Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Ditentukan Bukan Berarti Dengan Amal Tersebut Akhirnya Berubah Takdir Yang Diluhul Mahmud Tidak Tetapi Beramal Karena Kita Tidak Mengetahui Apa Yang Telah Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Alam Pertanda Allah Menghendaki Kebaikan Kepada Hambanya Karena Setiap Kali Hamba Tersebut Bermaksiat Setelah Itu Lazimnya Terjadi Sesuatu Musibah Yang Menimpa Hamba Tersebut Ya Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Rahmat Ya Allah Subhanahu Wata'ala Mohon Mohon Doa Agar Villah Mudahkan Hamba Tersebut Meninggalkan Maksiat Yang Sering Terulang Meski Sering Menyesal Dan Bertobat Juga Perhatikan Baik-baik Dalam Permasalahan Ini Orang Beristighfar Dan Bertobat Itu Jangan Seperti Orang Yang Istighfarnya Tukang Gustah Ya Al-Hasan Al-Basri Pernah Mengatakan Istighfar Istighfar Kita Ini Membutuhkan Kepada Istighfar Yang Lain Maksudnya Apa Istighfar Yang Tanpa Dikerjakan Penjauhan Dan Peletakan Terhadap Dosa Istighfar Juga Masih Berdosa Ini Namanya Taubatul Kedhabi Namanya Taubatnya Para Tukang Dusta Ya Siapa Yang Beristighfar Tetapi Tidak Melepaskan Dosa Ini Taubatnya Tukang Dusta Makanya Istighfarnya Membutuhkan Kepada Istighfar Yang Lain Nah Beda Sekarang Ada Hadith Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah Ada Orang Yang Berdosa Kemudian Beristighfar Dan Dia Tidak Mengenal Kecuali Bahwasannya Allah Yang Mengampuni Dosanya Makanya Dia Beristighfar Lalu Ternyata Dia Berbuat Dosa Yang Sama Lagi Setelah Dia Beristighfar Lalu Setelah Itu Dia Beristighfar Lagi Dalam Keadaan Dia Yakin Bahanya Hanya Allah Satu-satunya Yang Mengampuni Dosa Lalu Dia Berbuat Dosa Lagi Kemudian Dia Beristighfar Lagi Berbuat Dosa Di Akhir Allah Mengatakan Beramal Sesukamu Aku Telah Ampuni Dosa Dosamu Maksudnya Orang Ini Apa Maksudnya Bukan Taubatul Kadzabin Tadi Bukan Taubatnya Orang Yang Tukang Dosa Tadi Tidak Orang Ini Dia Beristighfar Dan Benar Benar Beristighfar Tetapi Dia Tidak Bisa Mengalahkan Syaitan Dia Kemudian Dia Beristighfar Lagi Tidak Bisa Beristighfar Lagi Akhirnya Di akhir Allah Mengampuni Dosa Apapun Yang Dia Kerja Tetapi Hadis Ini Bukan Peremehan Dosa Kan Kita Bisa Seperti Hadis Itu Katanya Ya Istighfar Bertaubat Istighfar Apa Istighfar Dosa Istighfar Dosa Istighfar Dosa Istighfar Akhirnya Allah Nanti Mengatakan Kepada Kita Sudah Kerjakan Apa Ini Siapa Yang Tahu Kita Diampuni Seperti Itu Hadis Ini Menunjukkan Yang Saya Sebutkan Tadi Hadis Itu Menunjukkan Bahwasanya Allah Subhanahu Maha Pengampun Dan Maha Penerima Tawbat Bukan Menunjukkan Seseorang Meremehkan Dosa Saya PMS Yang Harus Memenuhi Jam Kerja 37,5 Jam Per Minggu Namun Ada Aktivitas Saya Pada Jam Kerja Tersebut Untuk Keperluan Ibadah Keluarga Dan Pribadi Seperti Melaksanakan Farbu Kifaya Menengok Yang Sakit Undangan Akika Sholat Sunat Mengantar Dan Menjemput Anak Browsing Ilmu Agama Dan Lain-lain Pertanyaan Bolehkah Jam Kerja Yang Saya Gunakan Untuk Keperluan Di Luar Dinas Tersebut Saya Gantikan Dengan Mengerjakan Tugas Di Luar Jam Kerja Atau Di Rumah Sehingga Gaji Yang Saya Terima Dapat Memenuhi Kewajiban Jam Kerja 37,5 Jam Per Minggu Atauk Keperluan Ada Solusi Lain Yang Pertama Saya Katakan Kepada Orang Ini Jangan Gunakan Jam Kerja Anda Untuk Amalan Sunnah Ya Amalan Amalan Sunnah Kenapa Karena Anda Telah Menjual Waktu Anda Untuk Mendapatkan Gaji Bekerja Pada Hal Anda Itu Adalah Kewajiban Dan Mengalahkan Amalan Amalan Sunnah Ini Satu Nasihat Saya Kepada Seluruh Para Pekerja Jangan Gunakan Waktu Kerja Yang Dikususkan Untuk Pekerjaan Dikerjakan Atau Digunakan Untuk Pekerjaan Lain Karena Ini Tidak Amanah Ya Untuk Pekerjaan Lain Dan Termasuk Pekerjaan Lain Adalah Amalan Amalan Sunnah Beda Dengan Amalan Wajib Seperti Solat Lima Waktu Ya Ini Tidak Diperbolehkan Seseorang Meninggalkannya Bahkan Seluruh Kewajiban Harus Ditinggalkan Untuk Mengerjakan Solat Lima Waktu Ini Yang Kedua Kalau Seandainya Dia Memberikan Solusi Waktu Waktu Yang Dia Gunakan Tersebut Dia Gunakan Untuk Kerja Diluar Waktu Dinas Sebagai Tanda Dia Ingin Menambal Kekurangan Maka Pertanyaan Saya Kenapa Digawi Di rumah Kenapa Karena Itu Sama Saja Dia Tidak Bekerja Kecuali Memang Ada Pekerjaan Yang Bisa Dia Kerjakan Pekerjaan Kantor Dan Dianggap Dia Bisa Kerjakan Di Dalam Rumah Seperti Orang-orang Yang On Call Itu Dia Dianggap Sebagai Bekerja Meskipun Dia Di Rumah On Call Itu Artinya 24 jam Dia Siap Di Ditelepon Nah Ini Bapak Ibu Saudara Jadi Solusinya Sebenarnya Bagi Yang Seperti Ini Pertama Ambil Tindakan Preventive Jangan Meletakkan Diri Kita Pada Sesuatu Yang Kesulit Karena Rasulullah bersabda Aisyah Bercerita Tentang Rasulullah 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 Tidak Dipilihkan Kepada Dua Pilihan Kecuali Beliau Mengambil Yang Paling Mudah Selama Itu Bukan Dosa Ya Maka Jangan Letakkan Pada Dik Kita Kepada Kesulitan Kepada Penuh Dengan Tanggung Jawab Dan Amanah Akhirnya Kita Sendiri Sulit Yang Untuk Menambil Kebolongan Kebolongan Tersebut Ini Satu Tindakan Preventif Ambil Yang Kedua Dan Mengambil Tindakan Preventif Tadi Adalah Jangan Gunakan Waktu Kerja Kita Untuk Amalan Amalan Sun Yang Kedua Yaitu Solusi Yang Kedua Adalah Ketika Kita Ter Pakai Juga Waktu Kerja Kita Untuk Sesuatu Yang Bukan Pekerjaan Kantor Maka Kita Harus Minta Kejelasan Status Artinya Kita Harus Membeberkan Ini Saya Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Keluar Maka Apakah Apakah Saya Dimaafkan Atau Ada Sanksi Bagi Saya Agar Gaji Yang Kita Dapatkan Apa Halal Nah Ini Makanya Dalilnya Rasul Sallallahu 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 Bain Wal Haram Bain Wabain Umur Mushtabihat Halal Jelas Haram Jelas Dan Diantara Keduanya Adalah Perkara-perkara Yang Bihak Yang Disamarsamarkan Dan Jauhi Hal-hal Yang Disamarkan Tersebut Ini Yang Bista Ulu Jawab Apa Yang Baik Allah S.W.T Kita Cukupkan Dengan Tafaratul Majlis S.W.T Bihamdika S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh